maaf ibu yang dibawa bukan pisau di sini enggak ada yang debu saya makan pisau Oh itu ya itu itu bisa Bapak pelit banget ya cuman satu ya Pak semuanya ngirit banget sih ngirit saya itu anak saya pemirsa ada di rumah semua juga bisa lihat dari kulit dan strukturnya itu jelas enak kita banget bener-bener Bapak mau apa saya sajiinnya hari ini mie goreng minggu rumah tangannya import langsung dari Tiongkok ya jadi silahkan mau pisin apa eh makan dong enggak makan bentar ini mengundang kita sarapan di sini tapi ibu lihat masih mejanya sekecil gini doang ya kan kita ala-ala pesta ada yang berdiri ya ampun eh pilih-pilih silahkan mau sarapan yang mana gua mau ditawari sarapan emang anak ibu udah makan udah mulai makan kan udah 6 bulan bener ya iya anak kecil tuh paling pintar lihat makhluk halus ya maksud ibu lihat kalau ini kita sejenis gitu kan belum bisa padahal pemirsa selamat pagi ini kan kalau hari Jumat enaknya ngumpul-ngumpul barengan sama tetangga sambil menikmati makan ini kulineran loh pagi-pagi kulineran di rumah saya maaf sayang ini aku bapak yang bawa kenapa bapak yang bawa sendiri ini mantul dari menurut gua ke PT balik lagi ke gue gua bawain sarapan itu itu sarapan ini ada yang desain taksi di sini nggak ada suaranya tuh dari tadi Om Wendy Om Wendy itu sarapan internasional banget ini ini mah tradisional ini internasional yang paling pasti tuh kalau sarapan makan roti sobek itu lotong bu bukan bukan bu itu polisi tidur bu itu demen banget petai katanya kan enggak enak tau makan petai sama nasi duduk meja luas banget luas banget ini enak banget lu beneran lu kenapa mesti bohongan eh dia tuh suka pete-pete ya sampai tangannya aja ini sebelum tangannya aja ke petai-petai-petai oh iya bisa dilihat ya Bagaimana ini sangat penceng sekali eh jangan salah lho petai ini hasilnya banyak banget tau kenapa sih emang kalau makan petai kayaknya hina banget kan enak bau lho bau itu adalah kompensasi dari khasiat yang akan kita dapatkan dari sepetai ini teman-teman ini sama lho bener jadi kayak sinetra nih ya suami yang tertukar ini kalau ketukar agak keterlaluan sih tadi dari Jawa saya pikir suami saya yang datang-datang suaminya pak dan enak ya beda dong beda dong lu bilang pete banyak manfaatnya emang manfaatnya apa aja nggak bisa ya orang pada tahu jadi ya kalaupun mau konsumsi nggak apa-apa gue lagi makan nggak enak ngomong gue udah ngetik ya yaudah deh kita kasih tahu kalau ternyata pete itu punya banyak manfaat manfaatnya seperti apa siapa yang nggak suka buah pete walaupun baunya kurang sedap tapi buah ini ternyata bisa membantu pengobatan beberapa penyakit loh apa aja ya yang pertama depresi diantara pasien penderita depresi banyak yang merasa lebih baik setelah makan petai hal ini terjadi karena petai mengandung triptophan sejenis protein yang diubah tubuh menjadi serotonin berikutnya adalah PMS atau premenstrual sindrom nah buat para wanita yang mengalami PMS saat tamu datang cukup atasi dengan makan petai vitamin B6 yang dikandung petai mengatur kadar gula darah yang dapat membantu mood loh nah yang terakhir pasti disukai oleh para wanita termasuk cicipan dani yaitu untuk obat awet muda kandungan proteinnya sangat baik untuk regenerasi kulit bahkan kabarnya petai Indonesia sebagian sudah diekspor ke Jepang untuk dijadikan salah satu bahan kosmetik nah mulai sekarang jangan memandang sebelah mata dengan buah satu ini selamat mencoba Tuh jangan pernah underestimate orang petai buat yang lagi PMS bisa bikin moodnya lebih baik karena mengandung vitamin B6 kan bisa tiap kali bisa makan petai gue jadi happy banget rasanya enggak, itu biasanya kalau yang PMS itu biasanya orang-orang yang masih belum berkeluarga itu kalau dia udah makan petai itu kan pacarnya udah males deket-deket jadi nggak ada yang bikin pusing bener oh maaf boleh nggak usah pakai ketawa aromanya ke sini ya dia mah begitu emang dianya seneng tapi kan orang-orang di sekitar itu belum tentu seneng tapi hebat nih ternyata Jepang bisa merubah petai menjadi alat kosmetik jadi kalau Mbak Mbak yang ada di sini ketemu cewek cantik tapi bau bukan karena dia nggak mandi makeupnya petai berarti aduh bener-bener adik kan gitu oh iya bener di espor ke Jepang itu kalau pakai mas Matika itu cantiknya nggak seberapa baunya luar biasa ya iya bener-bener tapi kan yang penting meninggalkan kesan betul eh 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 ada yang kebauan ya? ada yang kebauan ya? enggak kayaknya anak lu menikmati dari ekspresi mukanya saya bisa melihat ada yang kebauan ya? eh tapi kan sekarang gini kalau ngomongin petai itu kan masalah selera nah sebenernya Magdalena ini termasuk orang yang suka petai tapi pagi hari ini memilih untuk tidak memakan karena tau kompensasi baunya iya bener merugikan sekitar nah sekarang kalau misalnya nih lu lagi kulineran lu tau makanan itu misalnya kompensasinya either meninggalkan bau lah mungkin bikin korestro tetep dijabanin atau nggak? kalau nggak dalam kondisi syuting nih? asli cipan Bok iya iya eh sebentar boleh nggak untuk episode kali ini nanyanya lewat whatsapp atau BBM aja kenapa sih? fitrop fitrop kalau cipan emang nih ibu-ibu di rumah sama adi sudah harus tau kalau cipan itu penyuka makan makanan yang berbau kayak pete bawang betul sampah eh? santan nggak depan ya nggak mungkin lah masa makan sampah? masa cipan makan temen eeeeee gue bukan sampahnya gue tempatnya itu itu anak gue di panggung aku di panggung dong emang nih nggak tapi serius gue nanya kalau gue kan karena gue suka banget pete jadi walaupun baunya mengganggu gue tetep tuh kan bintang tamunya jadi nggak konsep coba yang nanya skep bab mungkin aduh beneran bau yang pernah cipene makanya Bapak yang jauh-jauh Karena bau saya melebihi petai Yaudah lah Pemirsa, saya selesai dulu bau petai saya Jangan kemana-mana, tetap di Basah Basi Because you know I'm all about the best I'm all about the best No travel I'm all about the best No travel I'm all about the best I'm all about the best